Ketika Imam Ibn Hajar mendengar ucapan istrinya, beliau berkata, Aku ini tidak menghendaki dunia, dan ridho atas apa yang Allah tetapkan kepadaku di dalamnya. Sedangkan engkau jika menginginkan dunia, mari kita ke sumur zam-zam, keduanya pergi ke sumur zam-zam. Ketika sampai di sana, Imam Ibn Hajar menimba sekali. Ternyata satu timba isinya penuh dengan uang dinar. Beliau berkata, apakah segini cukup? Istrinya berkata, kurang. Ibn Hajar menimba untuk kedua kalinya. Ternyata isinya penuh dengan uang dinar lagi. Beliau berkata, apakah segini cukup? Istrinya berkata, aku ingin tiga timba. Beliau menimba untuk yang ketiga kalinya, dan isinya juga sama dengan sebelumnya. Imam Ibn Hajar berkata kepada istrinya, aku suka keadaan fakir berdasarkan pilihanku sendiri. Kupilih untuk diriku sendiri apa yang ada di sisi Allah. Adapun dunia maka semuanya sama bagiku. Dunia lewat, umurnya pendek dan kehidupannya hina.